Nomor tujuh, suatu penghantar dialiri muatan listrik sebesar berarti diketahui itu muatan listrik ki sama dengan 1800 kulom dalam waktu T sama dengan 15 menit. Nah 15 menit itu kita ubah ke detik 15 x 60 berarti 15 x 60 adalah 900 sekon. Jika beda potensial antara ujung, eh bukan, V sorry, V sama dengan 240 volt, daya listrik pada kawat penghantar tersebut adalah V. Oke, jadi kita jawab, nah rumus daya listrik itu kan V sama dengan V kali I. Nah ini kan rumus dasarnya, nanti kan bisa diganti-ganti V atau I gitu ya. Nah karena ada hubungannya dengan ki, berarti I ini kita jabarkan lagi I sama dengan ki per T. Nah rumus arus ya, masih ingat. Nah jadinya kita cari dulu nih I-nya, berarti I sama dengan ki kita 1800 per 900. Coret-coret ini dapat 2 ampere. Nah udah, tinggal kita masukkan aja V sama dengan V kita 240 dikali 2, berarti 480 watt ya. Jadi jawabannya adalah yang D.